Wakil Ketua 2 DPRD Luwu Timur, Usman Sadik, dilaporkan ke polisi. Pria itu diduga telah menganiaya pegawai SPBU Togo, Kecamatan Wasu Ponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Kamis 5 Mei 2022 malam. Usut punya usut, sang anggota dewan tak terima petugas tidak melayaninya isi perpalet di mobil dinas dewannya. Menurut petugas atas nama Rudy, SPBU memang membatasi penjualan pertalait untuk kendaraan umum. Kebijakan SPBU memang mengatur agar selalu menyisakan stok pertalait yang cukup untuk kendaraan prioritas maupun darurat. Karenanya, Usman Sadik bersama sopir mobil dinasnya turun dari mobil dan terekam CCTV layaknya hendak memukul orang. Ada pun petugas bernama Rudy mengaku dihajar berkali-kali oleh Usman dan sopirnya. Namun, saat dikonfirmasi Tribun Makassar, sang anggota dewan hanya mengaku melerai keributan sopir dan petugas SPBU, tidak ikut memukul korban. Kasus ini pun tengah ditangani oleh Polres Luwu Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!